Ya kalau kita berbicara soal kabinet Indonesia Bersatu kemarin kan memang gak banyak menteri perempuan ya. Ada Retno Marsudi, kemudian Yuhane Ambise, Puan Mahadani, Kus Menkes, terus satu lagi Bu Susi, nalupa kan. Tapi ternyata memang para wanita yang jadi menteri ini memang hebat-hebat semua. Satunya seperti kita omongin tadi bahwa Retno Marsudi ini mungkin ada sisi lain yang kita banyak orang yang belum tahu sebenarnya apa yang sudah dilakukan dan sisi lain dari yang di belakang Retno Marsudi itu seperti apa. Iya karena terlihat sangat keren, tegas, mewakili Indonesia ya menjalin hubungan diplomasi dengan negara-negara lain di luar sana. Nah Anda kepo gak sih kira-kira seperti apa ya seorang Retno Marsudi menjalani kehidupan sehari-harinya dan bagaimana jalan panjang karirnya itu ya. Hingga akhirnya menjadi seorang menteri luar negeri perempuan pertama di Indonesia. Ini dia nih perbincangannya bersama dengan anchor Aziza Hanum dalam segmen Breakfast With. Gedung Pancasila ini berada di komplek kementerian luar negeri tempatnya di Jalan Pejambon, Jakarta. Tidatangan saya kali ini kesini bukan untuk membahas lebih jauh tentang gedung Pancasilanya, cuman saya sudah janjian sama seseorang yang menurut saya sangat spesial untuk saya pribadi dan juga mungkin untuk masyarakat Indonesia. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Saya cukup beruntung bisa bertemu Menteri Luar Negeri Perempuan pertama di Indonesia ini di tengah-tengah jadwal sibuknya. Tidak hanya bertemu, saya juga akan mencari tahu sisi lain seorang Retno Marsudi di luar sosoknya menjadi ujung tombak diplomasi Indonesia di kancah dunia. Welcome di breakfastku di kantor. Berarti ini tangganya ibu lagi ngatur banget semua asupan yang intake ke dalam tubuh ya? Iya, aku sudah enggak makan karbon, enggak makan minyak, enggak gorengan, enggak, gula atau manis, enggak, and then low fat. Sudah berapa lama ibu? Sebenarnya sudah jadi bagian dari lifestyle ya, tetapi intensif di Belanda kurang banyak. Jadi semangat begitu turunnya banyak, yes. Luar biasa turun banyak karena sarapannya saja diganti sama olahraga ya ibu ya. Harus, luar biasa. Ini sekarang kalau di meja, biasanya apa? Nah, aku biasanya makannya begini, jadi pagi itu dirumah sudah minum kopi sekali, tapi begitu sampai kantor, itu biasanya teman-teman kasih aku kopi lagi. Kasih dopek dulu, biar semua lihat banget. Kasih dopek kopi lagi, terus buah, yang paling pasti buah, terus kalau misalnya masih lapar, telur putih. Kenapa putihnya di olahraga? Jadi kuningnya, konon, banyak ke seluruhnya. Oke, baiklah. Karena ibu lagi ngatur makanannya, aku mau surprise untuk ibu. Hai. Mana surprise-nya? Boleh dikesinikan. What's that? Terima kasih. Kita dengar-dengar, katanya ibu lagi suka banget sama poke bowl. Oh, iya. It's hard, not so sweet. Thank you. Wow, ini pasti kemakan banget kan ya, ibu? Oh, banget. Terus suka banget, ibu. Jadi biasanya kalau pesen kan biasanya bawahnya ada nasi, aku bilang nggak pake nasi, nggak pake nasi. Jadi cuma sayur sama selma. Iya, sama selma. Selma selma. Negara yang belum pernah dibu datengin, udah pengen banget dibu datengin, lu kemana sih? Hampir semuanya udah. Semuanya udah. Jadi nggak ada yang hampir sih masih kena gelasi, tapi aku pengen sebenernya safari di Afrika. Itu aku bilang. Ibu, dari semua negara yang pernah ibu datengin, atau yang pernah ibu tinggalin selama masa 11, mana yang paling ibu kangen dan punya kesan mendalam? Aku Belanda suka. Sukanya karena sepeda, karena masalah simpel. Sepeda di sana punya jalan sendiri, punya lampu merah sendiri. Pernah ilang nggak bu sepedanya? Kan langganan banget tuh di sana. Mas Agus. Oh iya? Udah sekolah. Udah sekolah, ilang beberapa kali. Ibu tau nggak sih, tapi bukan cuma ibu yang kangen sama semua yang di sana. Karena di sana juga, dan aku sudah mengumpulkan sesuatu. This is another surprise for you. Wow. Jadi, aku sempat mengontak beberapa teman-teman PPI di sana untuk membuat semua video greeting. The way they miss you. Oh, ini mantan atasi pendidikan. Profesor. Profesor Hari. Aduh. Maaf. Ucup. Mayuminah siswa, sayang banget sama kita semua, suka ngasih makan. Karena menjadi duta Indonesia yang oke banget di belahan dunia. Arapaan saya sih, Bu Retno lanjut. Jadi, Bu Retno. Di kumpulasi kita sangat oke banget. Di semua dunia, di Amerika, di Tunggung Tengah, di Eropa. Sebagai perempuan, saya kira Bu Retno punya sentuhan khusus buat orang Indonesia. Jadi, semoga jadi laki, Bu ya. Saya doakan yang terbaik. Amin. Baiklah, kita lanjut makan terus kita langsung berangkat. Oke. Makasih ya, udah. Masuk ke dapurku yang terjadi. Iya, Ibu Kelly happy. Thank you. Iya. Ya, Kak Ibu mungkin mau diselesaikan dulu. Makasih. Sini kita langsung berangkat ke Istana Wapres. Sekarang saya udah ada di rumah keduanya, Bu Retno, yakni di dalam mobil. Ibu kok mobilnya rapi banget biasanya, kan kalau perempuan ada aja tuh di gantung-gantung gitu. Tadi pagi. Tadi pagi pas ke kantor, jadi udah di sempen di kantor. Jadi sekarang kelihatan agak rapi. Cantik ini rohnya. Cuma Ibu sangat fashionable. Semua outfit yang Ibu pake keren. Thank you. Never fail. Dan yang satu ini pun sih suka banget liatnya. Terima kasih. Tapi kalau saya boleh tau, Ibu kan sehari kan sibuk banget dulu. Bisa berapa tanggung-tanggung? Tergantung acara. Jadi kalau malem, biasanya timku udah nge-text, besok acaranya apa. Terus disitu ada catatan, tire code-nya apa. Jadi bisa pagi pakai batis, terus nge-gantung di PSL, nge-smart casual, terus nge-gantung. Jadi apa namanya, tergantung acara dan tire code-nya seperti apa. Bu Ibu katanya kalau binya tuh belanja, nilain bete tuh harus belanja katanya. Kalau lagi stres ya. Stres harus belanja. Jadi kalau di rumah, kalau udah bilang anak-anak, kalau pas di rumah, dia nanya, Mami mau kemana? Mau belanja baju? Setiap belanja, kamu lagi stres ya? Langsung ketahuan. Kamu lagi stres ya? Oh gitu. Ibu ketemu sama Pak Agus juga pas dari zaman kuliah? Tetangga, tetangga code. Oh tetangga code. Jadi aku nomor 4, rumahnya di tengah-tengah ada tanah kosong nomor 6, Mas Agus di nomor 8. Dibatasi sama tanah kosong pada saat itu. Jadi istilahnya pegong, nge-pe-tonggo. Apa? Nge-pe-tonggo itu dapat tetangga. Oh dapat tetangga. Terus gimana tuh akhirnya cinta bersemi di tengah tanah kosong? Selama kita, kita pacaran tuh 7 juta tahun kali ya. 7 juta tahun. Ini aku juga penasaran sih, apa sih Bu dalam hidup yang belum tercapai? Udah aku udah, diberi reseki yang luar biasa, diberi keluarga yang luar biasa. Udah, Tuhan udah terlalu baik banget sama aku. Mudah-mudahan, di sisa waktu, masih bisa berbuat baik. Itu aja. Kalau saya, saya selalu ingat, dulu saya cuma bisa makan telur pun itu seprapat atau separuh. Itu masa, waduh, kalau cerita suka, terus kemudian berlindang air mata. Makan ayam pun, nggak bisa ayam utuh. Waktu kos, itu ayam itu harus disuwirkan. Jadi kita bilangnya gudeg suwir. Karena nggak bisa, kalau ambil ayam paha atau ayam dada, kan mahal. Jadi, supaya bisa makan ayam, tapi tidak mahal, kita selalu bilang, bok, suwir. Supaya, oh ya, ada rasa ayam, tapi nggak mahal. Jadi, kalau sekarang, aku selalu bilang, oh ya Allah, aku berangkat dari telur seperempat, telur separuh. Sekarang, aku bisa seperti ini, menikmati apa lagi. Eh, kamu pastahkan. Tidak terasa, mobil kami pun tiba di kantor wakil Presiden Yusuf Kala. Saya pun, mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung, momen saat Ibu Retno Marsudi mewakili Kementerian Lawan Negeri, menerima penghargaan inovasi pelayanan publik, yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala. Bu, tadi seperti kita harus say goodbye disini, karena ibu mau... Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you. Semoga selalu sehat ya, Bu. Sama-sama. Next time ketemu, kesempatannya lebih lama, lebih seru lagi. Seminggu. Seminggu ya. Seminggu bersama Ibu Retno Marsudi. Oke. Thank you so much, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Jadi, itu tadi saya udah sarapan bareng sama Ibu, tadi saya udah ngobrol-ngobrol oleh mobilnya Ibu, terus kita tahu another side of Ibu Retno Marsudi itu seperti apa, dan harus berakhir disini, karena agenda kerjanya Ibu masih panjang sekali hari ini, tapi thank God, semuanya berjalan dengan lancar, dan semoga banyak sekali nilai-nilai baik yang bisa anda ambil dari percakapan dan juga breakfast with Manlu Retno Marsudi. Aziza Hanum, Barang Mestro, Devi Vetriani, Jakarta.